Assalamualaikum semuanya Kembali lagi bersama Bella Nah kali ini aku akan membuat Cilok bumbu kacang yang beneran mantep Ikutin terus ya langkah-langkahnya Untuk bahan-bahannya Siapkan 2 batang daun bawang Kemudian ada garam Penyadap rasa Dan lada putih bubuk Kemiri Bawang merah serta bawang putih Cabai merah keriting Dan cabai merah setan Ada Gelur yang sudah kita rebus Gula jawa Daun jeruk Kemudian ada kencur Kacang tanah Tepung terigu protein tinggi Tepung tapioca Air secukupnya Dan yang terakhir kecap Langkah yang pertama Kita potong dulu Daun bawangnya Kita potong tipis-tipis ya Kawan-kawan Setelah itu kita sisikan Dan ini sebagai adonan Dan ini sebagai adonan ciloknya Kemudian kita potong Bawang putihnya Kita ambil 3 siung aja ya Dan kemudian kita beri sedikit garam Lalu kita haluskan benar-benar halus Sebagai bumbu ciloknya Kita sisikan terlebih dahulu Setelah itu kita panaskan air Kita tunggu hingga benar-benar mendidih seperti ini Kemudian kita matikan Masukkan tepung terigu protein tinggi Dalam wadah Masukkan bumbu bawang putih yang sudah kita haluskan Lada putih Dan penyedap rasa serta garam Kita masukkan air sedikit demi sedikit Setelah kita masukkan air Dan jangan lupa diaduk merata Kita beri air kembali Kita aduk Kita beri air kembali Dan diaduk Hingga airnya benar-benar habis ya kawan-kawan Nah kita aduk merata seperti ini tampilannya Setelah itu kita berikan dengan daun bawang secukupnya Kita aduk kembali Setelah semua tercampur rata Kita beri dengan tepung tapioca Kita bagi menjadi dua bagian ya kawan-kawan Setelah kita taburkan Kemudian kita campurkan Dan aduk merata seperti ini Kita tambahkan lagi tepung tapioca sisanya Dan kita aduk kembali kawan-kawan Dan setelah tepungnya ini tidak panas lagi Kita uleni menggunakan tangan ya kawan-kawan Dan jangan lupa cuci tangan dulu sebelumnya Kita uleni benar-benar kalis Nah ini akan menjadi kalis ya kawan-kawan Nah setelah kalis seperti ini Kita bisa lihat tampilannya Ini tuh benar-benar lembut Dan siap untuk kita bentuk Dan jangan lupa ya potong telurnya Kita ambil sedikit adonan ciloknya Kemudian kita pipihkan seperti ini Dan kita beri dengan isian telur Kalian juga bisa menggunakan ayam Atau tetelan daging ya Sesuai dengan selera kalian Kemudian kita bulatkan seperti ini Dan beginilah hasilnya Kita ulangin lagi ya kawan-kawan Ini tuh mudah banget Tinggal dipipihkan Kemudian kita beri dengan telur Dalamnya Dan kemudian kita bulatkan seperti ini Ini tuh hasilnya cantik banget Beneran bulat Dan ini tuh lembut banget Bisa dilihat ya kawan-kawan Dan ini tuh celoknya Hasil akhirnya nanti tuh beneran lembut Tidak terlalu kenyal Tapi tuh empuk banget Dan kalian wajib coba di rumah ya kawan-kawan Dan bisa kalian praktekin di rumah Dan beginilah hasilnya Setelah kita bulatkan Kita bulat-bulatkan terus Sehingga semua adonannya terbulatkan Seperti ini Cantik bukan kawan-kawan Dan siap kita untuk rebus Sebelumnya kita mau buat Bumbu kacangnya dulu ya kawan-kawan Beri minyak pada teflon Kemudian kita masukkan kacang tanahnya Dan kita goreng Hingga benar-benar matang Kita aduk-aduk Agak tidak gosong Dan setelah matang Atau tampilannya seperti ini Kita angkat Dan kita tiriskan Kita sajikan dulu ya Kedalam wadah seperti ini Nah ini tuh rahasianya ya Agar bumbu kacangnya itu beneran enak Harus digoreng dulu Kacang tanahnya Nah kemudian kita akan Blender kacang tanahnya Dengan memasukkan bumbu Cabai merah Bawang putih Bawang merah Serta kencur dan kemiri Kemudian kita masukkan Kacang tanahnya Kedalam blender Beri dengan Minyak secukupnya Agar mempermudah Dalam proses pemblenderan Kemudian kita blender Dan kita haluskan Benar-benar halus Seperti ini ya kawan-kawan Penampilannya Kemudian kita rebus Airnya Untuk merebus Ciloknya Kita panaskan Dan kita beri dengan Sedikit minyak Agar satu dengan yang lain Tidak menempel Setelah meniti Baru kita masukkan Ciloknya Satu persatu Isi semua ruangannya Dengan cilok Dan kita rebus Hingga benar-benar Mengambang ke atas Ya kawan-kawan Dan setelah Ciloknya dimasukkan Jangan lupa diaduk Agar tidak menempel Pada dasarnya Dan kita diamkan Setelah mengambang ke atas Standanya benar-benar matang Kemudian kita diamkan Sejenak dulu Dan setelah itu Kita saring Tiriskan dengan airnya Kemudian kita taruh Kedalam piring ya kawan-kawan Dan kita dinginkan dulu Ulangi langkah yang sama Kita rebus semua ciloknya Dan kita tunggu Hingga matang Dan mengambang ke atas Nah karena saya ingin Ukurannya agak besar Jadi saya Perbesar ukuran ciloknya Kayak kawan-kawan Kalian juga bisa Memperkecil ukurannya Sesuai dengan selera kalian Nah setelah Semuanya ciloknya Kita rebus Beginilah tampilannya Kawan-kawan Itu cantik banget Dan sebenarnya itu Siap untuk kita santap loh Pakai saus Aceh itu Sudah enak Banget Lanjut Kita siapkan dulu ya Bumbu kacangnya Kita goreng Dengan minyak Kacang yang sudah Kita blender tadi Masukkan semuanya Kemudian kita tambahkan Dengan gula jawa Daun jeruk Dan kalian juga bisa Menambahkan gula pasir ya Dengan cita rasanya Sesuai dengan selera kalian Setelah itu Jangan lupa Diberi garam Dan air secukupnya Apabila dirasa Terlalu kental Bisa ditambahkan Air kembali Dan kita aduk-aduk Seperti ini Jangan lupa ya Kawan-kawan Dengan Api yang kecil Dan tambahkan Sedikit kecap Kita aduk-aduk Terus Hingga matang Seperti ini ya Kawan-kawan Nah kita tata ciloknya ya Kedalam kukusan Cilok ini Akan kita kukus Selama kurang lebih 10 menit Dan hasilnya itu Akan beneran empuk Hangat Dan enak banget Untuk menikmatinya Setelah kita masukkan Semua ciloknya Kita tutup Dan kita diamkan dulu ya Kawan-kawan Dan beginilah hasilnya Wow Aromanya tuh Beneran enak banget Dan kita siap sajikan Ke atas mangkok Kita ambil Secukupnya Kita plating ya Kawan-kawan Setelah kita ambil Secukupnya Seperti ini Dan kita beri Dengan bumbu kacangnya Kita taburin Di atasnya Wah Sedep banget Dan pengen buruan Coba deh kawan-kawan Beginilah hasilnya Ini tuh Enak banget Kalian pasti Kepagihan Dan bumbunya ini Dan bumbunya ini tuh Beneran meresap Kental Enak Dan gak bikin enek Kita coba dulu ya Selembut apa sih Ciloknya Nah Kita bagi menjadi dua Dan lembut Banget Di tenggorokan tuh Enak kan Gitu Kalian wajib Buat coba deh Terima kasih Sudah menonton Kawan-kawan Jangan lupa like Comment Subscribe Nyalakan loncengnya Dan dukung video ini ya Agar terus berkembang Sampai jumpa kembali Di video aku selanjutnya Bye bye